Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel ini ya kali ini kita membahas tentang 5 unsur ya dalam pengobatan TCM ya tradisional medisina apa yang dinamakan 5 unsur ya teori pergerakan lima unsur manfaat lima unsur dulu ya manfaat lima unsur ini yang dipelajari para terapisi-terapisi ya terutama terapisi-terapisi herbal ini menggunakan teori lima unsur manfaatnya adalah memberikan gambaran lebih nyata ya memberikan gambaran yang lebih nyata untuk menegakkan diagnosa akupresur tuh yang kedua membantu dalam pengumpulan data ini untuk menegakkan diagnosa akupresur ini bisa terkait pengumpulan data menggunakan metode atau teori gerakan lima unsur ini bersama dengan teori indahian ini fungsi organ dengan sistem meridian dan penyebab penyakit ini membuat suatu kesimpulan diagnosa ini menggunakan teori lima unsur dan secara holistik juga terpadu teori ini meningkatkan meningkatkan apa namanya penyembuhan ya meningkatkan prosentase penyembuhan itu lebih 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 bagus ini yang diterapkan para teman-teman terapisi juga ini terkait antara alam semesta ya teori pergerakan lima unsur ini secara holistik juga terpadu ini mengkaitkan antara alam semesta tubuh dan organ manusia terkait emosi rasa dan panca indera ya ini pernah saya pelajari kategori lima unsur itu adalah kayu api tanah logam air ya kayu api tanah logam air kelima unsur ini ini normal besarnya ada saling menghidupi dan saling membatasi kalau abnormal ini menghina dan menindas biasanya seperti itu ya terus unsur kayu ini apa ya di dari organ tubuh kita apa yang termasuk unsur kayu ini saya sampaikan unsur kayu itu adalah hati dan kantong peduh hati itu mempunyai sifat yang menyukai lingkungan luas tidak mudah ditekan juga tetap senang berkembang ya senang berkembang dengan luasa mempunyai fungsi melancarkan hati itu pelancarkan semuanya hati sangat komplek manfaat atau fungsi hati itu nih pohon juga mempunyai sifat selalu ingin hidup di alam bebas ya tidak tidak tertekan di pohon ini dibalikan seperti hati ingin berada pada tempat-tempat berkembang dan bebas dengan membandingkan antara organ hati dan pohon tadi maka keduanya ini memiliki persamaan sifat ya jadi hati empedu ini digolongan sebagai unsur kayu ini hubungannya pancahidranya di mana di mata ya pancahidranya di mata biasanya di lidah itu rasanya asal jaringan tubuhnya urat dan titur ini emosionalnya terkait marah biasanya terkait depresi ya ini terus yang kedua yang kedua adalah jantung jantung dan usus kecil ini tergolong unsur api ini saya sampaikan bahwa jantung ini karena yang fungsi jantung ini sebagai pemanas tubuh ya mempunyai tubuh yang simpatnya juga menyerupai api maka jantung digolongkan ke dalam pergerakan unsur api ini jantung ini pancahidranya ke lidah atau di ini lidah di depannya biasanya hubungannya dengan keringat dan rasa pengecatnya baik ini dan dengan pembuluh darah seperti usus kecil ini juga tergolong di unsur api yang ketiga yaitu tanah limpa dan labu sumber dari pembentukan ki dan darah ini limpa lambung juga berfungsi sama sebagai transformasi ya sebagai transportasi ya transportasi terkait makanan air dan lembab maka fungsi limpa dan labu menyerupai tanah yang bergerak yang berguna sebagai tempat berpijak dan penumbuh makhluk hidup disamping dapat berguna sebagai pembentukan air ini tanah maka limpa digolongkan ke dalam pergerakan unsur tanah berikutnya adalah apa tadi setelah kayu api tanah logam ya logam ini ini unsurnya paru-paru dan usus besar kenapa karena sifatnya paru-paru ini membersihkan dan menurunkan ki menentukan nyaring suara yang dikeluarkan oleh seseorang mempunyai sifat juga bersinar kalau di hibungannya dengan suara karena fungsi paru apa karena mempunyai kesamaan sifat ya kesamaan sifat yaitu suara dan sebagainya ini sifat dari paru-paru ini disifatkan sama dengan logam jadi unsur paru-paru ini kategorinya di unsur logam ya hubungannya dengan hidung ingus biasanya rasanya pedas itu terus selanjutnya yang terakhir adalah unsur air apa yang organ apa yang air yaitu ginjal karena ginjal itu sifatnya menyimpan dan memberi turut nutrisi juga meniram dengan kesamaan fungsi ginjal dan kantong kemih ini sifat kesamaan dengan air maka ginjal digolongkan untuk pergerakan unsur air nah dari lima unsur tadi mungkin bisa menjadi gambaran menjadi kalau orang Jawa ini otak atik ini terkait teman-teman terapisi untuk membantu fungsinya yang saya kembali sampaikan bahwa fungsinya mempelajari lima unsur ini adalah memberikan gambaran lebih nyata untuk menegakkan diagnosa akupresur jadi harus pintar menegak masalah akupresur membantu dalam pengumpulan data untuk menegakkan diagnosa akupresur juga bersama dengan teori ginjal ini berfungsi untuk memahami terkait penyebab penyakit membuat kesimpulan diagnosa dan ini sangat bagus membantu untuk memberikan persepan yang tepat untuk pasien-pasien kita demikian saya sampaikan terkait teori pergerakan lima unsur apabila ada salah saya yang maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai